Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibutri dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kita akan mempelajari kata baku dan kata tidak baku. Oke baik, kita pasti sudah sering mendengar bahwa kita harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Nah, berbicara mengenai penggunaan Bahasa yang baik dan benar, tentu kita harus paham mengenai kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaedah yang sudah dibakukan, baik dari segi pelafalan ataupun penulisan. Pada pembelajaran Bahasa ke depannya, nanti penggunaan kata baku akan banyak kita temukan. Misalnya, pada penulisan teks observasi, eksposisi, prosedur, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Begitupun saat kita akan berpidato atau berbicara di ranah yang formal. Praktisnya, untuk mengetahui baku atau tidaknya suatu kata, kita bisa cek melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada pula di laman resmi KBBI atau aplikasi KBBI yang sebetulnya sudah bisa kita unduh secara bebas lewat smartphone kita. Tetapi, kita juga harus tahu ciri kata baku supaya lebih mudah untuk membedakannya. Ciri kata baku yang pertama yaitu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Misalnya, seperti kata aktif yang seringkali dilafalkan menjadi aktif, daftar menjadi daftar, cengkih menjadi cengkeh. Padahal, kata aktif, daftar, dan cengkeh merupakan bagian dari bahasa Sunda. Jadi, ingat baik-baik ya, yang tepat adalah kata aktif, daftar, dan cengkih. Ciri yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Misalnya, kata azan yang masih sering ditulis atau dilafalkan menjadi azan menggunakan D, asas yang masih sering disebut azas menggunakan Z, batin yang seharusnya ditulis batin tanpa huruf H, dan kata realitas yang masih sering disebut atau ditulis dengan kata reality. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah bukan merupakan meragam percakapan. Baik, harus diingat bahwa dalam percakapan sehari-hari, tentu kita akan lebih nyaman menggunakan bahasa atau kata yang tidak baku. Misalnya, kata dengan yang dalam kegiatan sehari-hari akan sepadan dengan kata sama, kata mengapa yang sepadan dengan kata kenapa, atau kata tidak yang berubah menjadi kata enggak. Jadi, ingat baik-baik mana yang harus kita gunakan dalam percakapan sehari-hari, dan mana yang harus digunakan dalam ranah formal. Selanjutnya, penggunaan imbuhan secara eksplisit. Misalnya, pada kalimat, ia sudah bekerja keras. Ada penggunaan imbuhan pada kata kerja. Berbeda halnya dengan kalimat, ia sudah kerja keras. Sehingga bisa dikelombokkan ke dalam bahasa yang tidak baku. Baik, selanjutnya, sekarang kita coba cek apakah kata-kata berikut ini sudah termasuk ke dalam kata baku atau kata yang tidak baku. Ada kata aktif atau aktif. Aktivitas atau aktivitas. Baik, yang benar adalah kata aktif dan aktivitas. Aktif harus menggunakan huruf F, dan aktivitas menggunakan huruf V. Selanjutnya, ada kata sontek atau contek. Debit atau debit. Ballpoint atau ballpen. Baik, yang tepat adalah kata sontek, debit, dan ballpoint. Kata lain yang seringkali masih kurang tepat penggunaannya adalah kata paham, pikir, dan handal. Semestinya kata-kata itu dilafalkan atau ditulis menjadi paham, pikir, dan andal. Sebetulnya masih banyak kata baku lainnya yang penggunaannya masih keliru. Oleh karena itu, tips yang bisa saya berikan adalah perbanyak membaca, bisa melalui koran, novel, cerita pendek, atau simak tayangan berita-berita di televisi. Media-media itu biasanya sudah menggunakan kata-kata yang baku. Bagaimana? Cukup mudah bukan untuk dipahami? Rasanya cukup sampai di sini video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih sudah belajar sama-sama hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yeay!